Hai semua kembali lagi di channel Dapur Novita di video kali ini saya akan membuat puding klop rasa coklatos dan susu bagi yang penasaran apa saja bahan dan bagaimana caranya simak videonya sampai akhir ya yuk langsung saja ke cara pembuatannya pertama siapkan panci masukkan 6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera satu bungkus agar-agar tanpa warna lalu ini diaduk dulu supaya nanti pas dikasih air tidak menggumpal lalu masukkan 1000 mili air atau sekitar lima gelas aduk rata lalu masa di atas kompor menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih ya setelah mendidih ini bisa kita matikan kemudian ini saya bagi menjadi dua sama rata ya yang satu biarkan dipanci lalu ini saya beri satu bungkus coklatos drink aduk sampai tercampur rata lalu ini dituang ke dalam cup jika sudah ini ditunggu sampai dia mengeras nah ini sudah mengeras langkah selanjutnya ini kita keluarkan lalu kita bagi menjadi empat seperti ini kita bagi menjadi dua wadah kita letakkan berhadapan seperti ini ya langkah selanjutnya kita akan buat yang rasa susu jika ini adonannya agak mengeras bisa dipanaskan lagi ya panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil lalu masukkan satu bungkus susu dengkau bisa juga menggunakan susu kental manis ya sesuai selera saja ini sambil diaduk sampai semuanya tercampur rata untuk semua bahan saya tulis di deskripsi ya kalian bisa melihatnya di bawah judul jika sudah mendidih bisa kita matikan lalu ini terus diaduk sampai uap panasnya hilang lalu ini kita tuang lalu tunggu sampai dia dingin atau nge-set nah ini dia hasilnya bun cantik banget kan untuk satu resep ini saya menghasilkan 14 cup mudah banget kan cara bikinnya silahkan dicoba di rumah ya sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton sampai jumpa di next video aduh 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 aduh